Video penampakan makhluk mitologi menghebohkan selama berabad-abad. Legenda mengisahkan tentang putri duyung, pegasus atau kuda bersayap, werewolf atau manusia serigala, unicorn atau kuda bertanduk, dan berbagai makhluk lainnya. Cerita mengenai makhluk-makhluk mitologi ini semua tersebar di seluruh dunia, dan hingga kini kebenaran dan keberadaannya masih misterius. Lalu seperti apa video-video yang diduga sebagai kemunculan dari makhluk-makhluk ini? Berikut 7 video penampakan makhluk mitologi menghebohkan versi on the spot. Diawali dengan penampakan putri duyung, yang terekam oleh kamera milik ilmuwan di perairan Greenland, Denmark, pada kedalaman sekitar 914 meter. Video penampakan yang diduga menyerupai putri duyung atau manusia setengah ikan ini menjadi perdebatan hangat di sebuah acara berita televisi. Dalam program khusus membahas dunia binatang ini, mendatangkan beberapa pakar dan ilmuwan untuk membahas penampakan misterius yang muncul secara singkat ini. Kebenaran video ini masih menjadi misteri, beberapa bahkan berpendapat jika makhluk ini adalah alien. Konon Danau Loch Ness di Skotlandia dihuni oleh seekor monster. David Elder, seorang fotografer amatir, tak sengaja berhasil mengambil gambar dan merekam video penampakan sesuatu yang misterius di permukaan Danau Loch Ness. Objek hitam yang menimbulkan gelombang itu memicu spekulasi. Diduga ini merupakan penampakan monster Loch Ness. Loch Ness adalah legenda yang berasal dari Skotlandia. Loch Ness merupakan hewan dari zaman dinosaurus yang memiliki panjang sekitar 13 meter dengan kulit kasar berwarna coklat gelap. Beberapa orang percaya kalau Loch Ness adalah Plesiosaurus atau sejenis reptil laut berleher panjang. Sampai sekarang belum ada bukti yang memadai tentang keberadaan Loch Ness tersebut. Selanjutnya adalah video amatir yang tak sengaja berhasil merekam adanya makhluk aneh mirip manusia duyung dari sebuah kapal penangkap ikan. Diduga manusia duyung ini tertangkap jalan nelayan dan kemudian mencoba untuk langsung meloloskan diri. Dan dalam video ini terlihat sebuah tangan makhluk misterius menyerupai tangan manusia namun memiliki sirip diantara jari-jarinya. Benarkah makhluk ini adalah putri duyung? Hal ini masih menjadi sebuah aneh mirip manusia. Berikutnya adalah video yang diduga sebagai penampakan unicorn di daerah Down Valley, Kanada. Unicorn adalah seekor kuda putih yang memiliki tanduk di kepalanya. Konon unicorn pertama kali diketahui ketika masa peradaban lembah Indus yakni sekitar tahun 3300 hingga 1700 sebelum masehi. Sebuah video sekilas berhasil merekam seekor kuda putih berlarian di sebuah taman dengan tanduk berada di tengah kepalanya. Video ini menarik minat para pecinta makhluk mitologi tersebut. Meski begitu, dikabarkan video ini hanyalah sebuah rekayasa. Bagaimana menurut Anda? Video penampakan makhluk mitologi menghebohkan lainnya adalah video penampakan werewolf atau manusia serigala. Konon werewolf adalah sosok seorang manusia yang mampu berubah wucud ke bentuk hewan khususnya serigala. Ia kerap muncul pada bulan purnama. Penampakan manusia serigala ini terekam dari video dokumeter yang diambil pada 1942 silang. Kabarnya manusia serigala ini berhasil ditembak kemudian dibunuh oleh sekelompok tentara Jerman. Terlihat tubuh makhluk ini kaku dengan mulut terbuka memperlihatkan taringnya yang dijadikan sebagai senjata andalan untuk mendapatkan mangka. Dan video penampakan makhluk mitologi menghebohkan terakhir adalah penampakan yang diduga Putri Duyung di Kiryat Yem Israel. Konon kabarnya terkadang ada Putri Duyung yang akan muncul saat matahari terbenam. Penampakan misterius ini terjadi ketika seorang turis secara tak sengaja tengah mengambil gambar di pinggir pantai. Kemudian muncul makhluk aneh duduk di atas batu besar kemudian melompat ke dalam air dan menghilang. Video ini sangat menghebohkan. Lantaran bentuknya yang sangat menyerupai sosok Putri Duyung yang selama ini dipercaya ada. Dan seringnya penampakan Putri Duyung menguang kabar jika penampakan ini hanyalah rekayasa. Pemirsa, itulah tujuh video penampakan makhluk mitologi menghebohkan versi on the spot. Apakah benar makhluk-makhluk ini pernah ada? Semua kembali kepada Anda. Karena hingga saat ini belum ditemukan bukti otentik yang menyatakan keberadaan dan eksistensi makhluk-makhluk tersebut. Terima kasih telah menonton!